bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak semua semoga dalam peradaan sehat walafiat baik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada mata pelajaran prakarya tentang pengolahan bahan-bangan serealia, ubi dan kacang-kacangan jadi makanan pada pekobahasan kita akan coba membahas tentang apa pengertian daripada serealia kemudian ubi dan kacang-kacangan lalu kemudian jenis dan manfaatnya seperti apa kemudian bagaimana teknik pengolahannya serta bagaimana tahapan pengolahannya nah baik yang pertama kita akan bahas pengertian yang terlebih dahulu bahwa serealia itu merupakan makanan pokok bangsa Indonesia bahkan makanan pokok manusia di belahan bumi di berbagai belahan bumi sehingga ini banyak diberdayakan di seluruh dunia nah kita lihat jenis-jenisnya ada serelia serelia itu termasuk jenis tumbuh tumbuhan golongan tanaman bagi atau rumput-rumputan yang diberdayakan untuk menghasilkan bulir-bulir yang berisi kemudian sebagai sumber karbohidrat atau pati serelia juga kayakan karbohidrat kemudian cukup protein sangat rendah kandungan lemahnya serta kayakan serat yang nasib selain itu juga serelia banyak mengandung vitamin E dan vitamin B serta berbagai macam mineral yang diperlukan oleh tubuh-tubuh kemudian yang kedua ada kacang-kacangan berukuran lebih besar dibanding serelia kemudian kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi penting seperti protein karbohidrat kompleks olat dan misi serta berbagai macam vitamin kemudian kacang-kacangan mengandung serat pangan yang terlalu dalam dapat dan dapat membantu menurutkan kadar kolesterol dalam darah kalau jumlah yang kita konsumsi itu sesuai dengan kebutuhan kemudian umbi yang tiga yaitu umbi nah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat dari perubahan fungsinya jadi umbi itu adalah perubahan ukuran dan bentuk dikarenakan memang yang merupakan bagian yang berperan sebagai penyimpan cadangan makanan kemudian umbi-umbi yang digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang sangat nah kemudian jenis dan manfaatnya yang pertama kita lihat jenis seralia dulu serta berbagai macam manfaat yang digunakan yang pertama adalah beras beras itu mengandung karbohidrat yang kaya akan zat, gula, dan glukosa manfaatnya sebagai sumber energi jelas ya manfaatnya sebagai sumber energi bagi bagi manusia nah jenis-jenisnya diantaranya ada beras putih ya yang mengandung sedikit aluron nah serta memiliki kandungan angkigosa sekitar 20% kemudian ada beras merah aluron mengandung gen antosianin sehingga menghasilkan warna kemerah-merahan kemudian ada beras hitam nah ini yang antosianinnya itu memiliki intensitas yang masalah yang tinggi sehingga memiliki warna ungu yang berkat mendekati warna hitam lalu kemudian ada ketan atau kita kenal dengan guluk serta ada ketan hitam atau kita sebut juga dengan guluk hitam kemudian yang kedua ada jagung jagung mengandung karbohidrat dalam bentuk 4 di berupa aminosa dan aminofekin kemudian berbagai manfaat yang dimiliki jagung pertama sebagai bahan makan ternak ya terutama bagian batang dan daun muda kemudian kompos yaitu bagian batang dan daun kuahnya kemudian untuk bahan kertas bagian batang jagung lalu kemudian sayuran dan gorengan yaitu buah muda dari jagung lalu kemudian tepung pengganti beras bahan baku bihun membuat biskuit kemudian berondong dan lain-lain nah itu yang dimanfaatkan terjadung adalah buku jagung yang kuah kemudian gandum nah gandum ini kalau di India menjadi bahan makanan pokok senangkan di Indonesia itu hanya dipakai sebagai bahan untuk membuat kubu dan mie nah beberapa mempat daripada gandum diantaranya gandum itu membuat kenyang yang lebih lama jadi tidak mudah lapar kemudian yang kedua menurunkan kadar kolesterol dalam darah baik untuk menurunkan belak badan serta dapat menyedupkan sebelit dan terakhir senyawa fitokimia pada gandum bisa mengurangi resiko seseorang terkena kanker kemudian yang terakhir daripada jenis serelia adalah sorbun nah ini tanamannya mirip dengan jagung namun kukulannya lebih tinggi dan sorbun ini sangat cocok ditanam di daerah yang kering ataupun daerah yang berair jadi gampang di budidayakan kemudian bisa dijadikan sumber bahan bakar juga ya karena apa namanya mengandung bioetanol nah berbagai manfaatnya diantaranya daunnya itu digunakan sebagai makanan ternak kemudian batang digunakan sebagai sumber bioetanol dan bahan kertas lalu bagian akarnya merupakan bahan untuk membuat jamur ya herbal lalu kemudian yang terakhir bibinya itu sebagai bahan pembuat tepung dan sumber makanan pokok kemudian yang kedua adalah jenis kacang-kacangan dan manfaat diantaranya ada kacang tanah kacang hijau kegelai serta kacang polo baik yang pertama kacang tanah terlebih dahulu nah ini mengandung nutrisi antara lain ada serat karbohidrat protein lemah dan vitamin serta berbagai manfaatnya diantaranya kandungan vitamin E yang sangat baik kulit dari radikal bebas lalu kemudian berperan menjaga kadar gula dalam darah agar tetap stabil lalu kemudian menjaga sirkulasi aliran darah terletak kemudian sebagai antioksidan dan terakhir sebagai sumber energi kemudian yang kedua adalah kacang hijau manfaatnya diantaranya mengandung kalsium fosfor dan besi vitamin B kompleks yang berhasil sebagai obat beri-beri demam nipas pemang nipas maksudnya dan pelancar air seni lalu mengandung sel besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita yang kekurangan darah atau anemia lalu kemudian bermanfaat untuk diet juga untuk diet karena kandungan lemah yang rentah dan serat yang tinggi serta kacang hijau dapat mengamukkan kulit dengan mengambil sel kulit hati yang terdapat pada tubuh kulit akan menjadi lebih putih bersih dan halus kemudian kacang gedelai memiliki kandungan protein nabati yang bermanfaat untuk membantu membangun sel tubuh kemudian kacang gedelai ini juga baik untuk susu bayi karena kandungan lisi yang lengkap kemudian mengandung minyak nabati non-kolesterol untuk menjaga kesehatan jantung serta mengandung isoflapon yang berguna untuk menjaga osteoporosis lalu kemudian yang terakhir adalah kacang kolong nah kacang kolong ini bermanfaat untuk melancarkan pencernaan karena mengandung serat yang tinggi kemudian sebagai sumber zat besi kita tahu bahwa penyakit aminnya itu dikarenakan kekurangan zat besi jadi kalau kita banyak mengkonsumsi kacang kolong maka dia menjadi sebagai sumber zat besi lalu kemudian kaya akan kandungan kita besi membuat kacang kolong sangat aktif dalam menjaga sistem imun kita kemudian yang terakhir kandungan pigment karotin betegi pada kacang kolong berfungsi untuk menurangi resiko katarak dan penurunan daya penlihatan di masa tua nah itulah beberapa manfaat daripada kacang-kacangan kemudian yang berikutnya adalah jenis dan manfaat daripada umi terlihat ada umi jalar kemudian senjokong talas dan gentah oke umi jalar yang pertama nah memiliki kandungan vitamin C yang tinggi yang berperan untuk merawat elastisitas kulit lalu kemudian mengandung vitamin A dan beta karotene dari warna unu oranye dan merah pada ubi untuk melindungi paru dan mengejahkan paru dan kandungan yang ketiga memiliki rasa manis yang bebas yang sehingga baik bagi penteri diabetes kemudian mengandung vitamin B6 dapat terjadi serangan jantung serta mengandung raliun yang berfensi menstabilkan tekanan darah dan dapat mencapai stres kemudian ada singkong berikutnya memiliki kandungan esrat sehingga berperan untuk melanjutkan penjelangan kemudian sebagai obat muka bernanah dan terbakar lalu bisa dimanfaatkan juga sebagai obat panas dalam kemudian biaya terendah kalau dilikan nasi kom merupakan bahan makanan kandungan tarotin yang lebih rendah daripada nasi dan roti kemudian berikutnya ada talas talas itu mengandung serat yang cukup baik dan dapat memperlancar setiap penjelangan kemudian kandungan beta tarotin pada talas bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata kulit dan meningkatkan fertilitas kemudian ada potasium yang dikandung yang berperan untuk menjaga kerja jantung dan tekanan darah lalu kemudian ada daun kulit dan ampas kundinya dapat dimanfaatkan sebagai makan pernak serta jertah daun sering digunakan untuk menghentikan buka pendarahan dan sebagai obat untuk muka lalu yang terakhir ada kentang berperan untuk memelihara kesehatan sistem penjena kemudian memelihara kesehatan kulit wajah mengurangi kadar kolesterol karena kalorinya yang kentang baik untuk perkembangan otak karena adanya tergesi dan tembaga serta menghilangkan stress pikiran karena kandungan vitamin B6 selanjutnya ada teknik pengolahan ada dua macam teknik pengolahan yaitu teknik pengolahan panas basah dan teknik pengolahan panas kering nah nah yang 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 teknik pengolahan panas basah itu ada tujuh macam ada boiling ada poaching kemudian ada braising ada steaming ada steaming ada simmering dan ada menghentian lalu kemudian yang teknik panas kering itu ada deep frying kemudian ada shallow frying ada sauté ada baking dan ada doing baik satu satu akan kita coba bahas yang pertama ada boiling yaitu lambahan makanan dalam daeran yang sudah didih lalu kemudian ada poaching bagaimana cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dan akan kecil di bawah didih antara 92 sampai 96 setiap sensus mengenai teknik merebus bahan makanan sedikit cairan yaitu basing lalu steaming itu adalah mengulai atau mengubuk yaitu mengolah bahan makanan yang tumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu lalu kemudian ada teknik steaming yaitu mengubus mengasak bahan makanan dengan kuap air dan didih lalu kemudian ada sinering merupakan teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lain yang dibidikan dahulu baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus dan yang terakhir yaitu teknik mengetin atau memasak bahan makanan dengan menggunakan dua panci yang berbeda dimana salah satu panci lebih kecil dari panci yang lainnya nah itulah tujuh teknik pengolahan bahan panas basah ya kemudian teknik pengolahan panas kering yang pertama ada di kering yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemah yang banyak hingga bahan makanan benar-benar tergang kemudian ada sulofre yaitu mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dan dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datang kemudian ada saute yaitu teknik mumis teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis lalu kemudian ada baking yaitu memanggang merupakan pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air lalu yang terakhir ada grilling yaitu teknik mengolah makanan di atas lempengan busi panas atau di atas pandatan atau kita sering dengan cara membakar nah itulah beberapa teknik pengolahan bahan makanan jadi kita sesuaikan bahan makanan apa yang akan kita buat maka kita sesuaikan teknik pengolahannya nah kemudian yang terakhir adalah tahapan pengolahan nah yang pertama harus kita lakukan adalah perencanaan nah kita merencanakan pertama dengan identifikasi kebutuhan ya kebutuhan pengolahan pangan itu kita identifikasi berdasarkan kondisi daripada lingkungan kelas atau kelompok ataupun keluarga untuk ide gagasan perencanaan produk pengolahan pangan jadi harus kita lihat analisis kondisi lingkungan kita kemudian ide gagasan yaitu membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan pertama kita identifikasi dulu kebutuhan yang dua baru kita mengumpulkan ide gagasan nah setelah perencanaan selesai kita masuk ke tahap seterusnya yaitu pelaksanaan atau pembuatan pertama harus ada persiapan terlebih dahulu yaitu merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan kemudian menyediakan alat dan pengolahan pangannya atau pembuatannya mulai dari pengupasan pengusian bahan dan seterusnya lalu setiap setelah itu masuklah proses pembuatan nah perlu diperhatikan juga keselamatan kerja ketika kita melakukan proses pembuatan bahan pangan yang akan kita oleh menjadi bahan makanan tertentu setelah itu bagaimana kita menyajinya mengemasnya dengan baik nah yang harus diperhatikan adalah wadah penyajian dan estetikanya ya keindahannya serta wadah kemasan kemudian estetika dan kesehatan itu harus diperhatikan dalam proses penyematan jadi jangan sembarangan mengemas bahan mengemas makanan pada sebuah kemasan kita harus perhatikan apakah kemasan itu memiliki sudah standar kesehatan yang baik kemudian bagaimana keindahannya supaya menarik lalu setelah penyajian atau penyemasan kemudian kita evaluasi merasakan hasil produk yang kita olah kemudian mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahap sehingga kalau seandainya ada kekurangan ada kekeliruan ada kesalahan pada tahap berikutnya untuk mengulangi lagi mengolah bahan pangan kita bisa memperbaikinya jadi kita kembali lagi ke perencanaan setelah mendapatkan hasil evaluasi dimana kekurangan kekurangannya dulu dalam pengolahan berikutnya nah di perencanaan kita perbaiki oke anak-anak nah berperasa itu saja penjelasan kita hari ini sekian dan terima kasih di layak topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kekurangannya kekuranganan Terima kasih.